Rusia memutuskan akan menyelenggarakan pemungutan suara untuk Pilpres Rusia 2024 di empat wilayah Ukraina yang diklaim telah dianeksasi oleh Kremlin tahun lalu. Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia pada Senin 11 Desember mengatakan bahwa pemungutan suara pada Maret akan berlangsung di Donetsk, Luhansk, Saborezia, dan Kherson. Wilayah-wilayah Ukraina itu sebenarnya belum sepenuhnya dikuasai oleh Rusia. Diberitakan kantor berita pemerintah TASS, Wakil Presiden KPU Rusia Nikolai Bulayev mengatakan keputusan itu diambil dengan bulat. Pilpres Rusia akan diadakan selama 3 hari dari 15 hingga 17 Maret, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan akan maju lagi. Keputusan Rusia menggelar pemilu di empat wilayah yang diduduki menunjukkan Putin tidak menggubris kecaman Ukraina. Ukraina sebelumnya mendesak komunitas internasional untuk dengan tegas mengutuk niat Rusia untuk mengadakan pemilihan presiden di wilayah Ukraina yang diduduki. Kiev juga meminta Barat untuk memberikan sanksi kepada individu-individu yang bertanggung jawab. Rusia sebelumnya juga telah mengadakan pemilihan umum di wilayah-wilayah yang diduduki Ukraina dan pemungutan suara itu dikecam oleh Kiev dan Barat sebagai batal demi hukum. Moskwa diketahui telah mengadakan referendum untuk mencaplok wilayah-wilayah tersebut pada September 2022. Rusia juga secara sepihak mencaplok semenanjung Crimea dari Ukraina pada 2014 dan telah mengadakan pemungutan suara sejak saat itu. Terima kasih telah menonton!